Jumpa lagi dalam seputar Mas Barling Cakap kali ini. Pemirsa Serbuan Vaksinasi Door-to-Door dan Bakti Sosial Nusantara AKBri 98 Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh dilaksanakan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Batura dan Kabupaten Banyumas. Untuk memudahkan lansia, ibu hamil dan difabel, dilaksanakan Serbuan Vaksinasi Door-to-Door dan Bakti Sosial Nusantara AKBri 98 Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh di Desa Karang Tengah, Kecamatan Batura dan Kabupaten Banyumas. Salah satu AKBri 98 Kapolresta Banyumas, Kompes Pol M. Firman Lukmanul Hakim mengatakan ada dosis vaksin COVID-19 Door-to-Door dan paket sembako yang dibagikan kepada warga lansia, ibu hamil dan difabel. Soliditas sinergi TNA, Polri dan Pemkap Banyumas serta perangkat desa dan kecamatan juga begitu tampak pada kegiatan tersebut. Mulai dari tenaga kesehatan, bagian input data, serta personil yang membagikan baksos ke warga juga melibatkan anggota TNI Polri dan Pemkap Banyumas melalui camat Baturadin. Semua saling bahu-membahu bersama para perangkat desa setempat. AKBri 98 peduli dampak COVID-19 termasuk turut-turun langsung berupaya dalam penanganannya, seperti melakukan kegiatan vaksinasi dan bakti sosial serentak se-Indonesia. Adanya kegiatan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan AKBri 98, warga desa Karangtengah Baturadin mengapresiasi langkah TNI Polri dan Pemkap Banyumas dalam percepatan penanganan COVID-19. Bahkan ke wilayah-wilayah pelosok desa, kompak turun langsung ke masyarakat. Warga antusias dengan adanya vaksinasi dan bakti sosial yang diadakan AKBri 98. Setelah disuntik vaksin, semoga kekebalan imunitas terbentuk dan semua sehat. Ya tujuannya bukan apa-apa, tujuannya adalah satu, bagaimana kita menyehatkan masyarakat, bagaimana kita menyehatkan warga kita. Semakin sehat warganya, semakin sehat lingkungannya, semakin sehat daerahnya, negaranya semakin sehat dan semakin kuat. Pak, kenapa dipilih vaksinasi dari kumul ini? Apapun kemulia dari kumul, Pak? Ya, itu yang pasti. Pertama yang paling utama adalah, kita lihat sasaran ini hanya tiga. Lansia, kemudian ibu, amin, dengan difabel. Jangan sampai mereka beliau-beliau ini datang ke tempat vaksin, malah sakit. Kayak gitu kan ya? Kenapa umur? Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.